Oke kawan-kawan, tanpa berlama-lama kita langsung ke permainan, dimana Iren sebagai pemegang putih membeli langkah dengan E4, dibalas C5 sehingga tercipta pertahanan Cecilia. Kuda ke F3, kuda ke C6, D4, hitam memukul pion pusat dan dipukul menggunakan kuda, E5 mengancam kuda, dan disini Iren tidak mengembalikan kuda melainkan bermain agresif dengan kuda ke B5, D6, C4, gajah ke E7, kuda ke C3. Pada posisi ini teman-teman, hitam memainkan dengan F5, dimana langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini ialah dengan A6, dimana setelah kuda kembali, maka lihat bisa dilanjutkan dengan permainan normal pengembangan kuda. Oke kawan-kawan, kita kembali ke permainan, dimana pada posisi seperti ini, hitam memainkan F5, tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Iren dengan kuda GD5. Ancaman yang serius dan menguasai petak C7, sehingga hitam membalas dengan benteng KB8, menyelamatkan benteng, dan disini Iren memukul pion F. Dan setelah gajah memukul pion, kuda ke C7, skap. Raja ke D7, gajah ke D3. Pada posisi ini, pion ke G6 layak dipertimbangkan untuk memperkuat fondasi daripada gajah, tetapi hitam lebih memilih dengan E4, sehingga gajah memukul pion. Pada posisi ini, hitam berpindah ke E6, dimana jika hitam memukul gajah, maka ini adalah pilihan yang fatal kawan-kawan. Menteri ke G4 skap, gajah menutup, dan menteri memukul gajah skapma. Oleh karena itulah, pada posisi seperti ini, gajah kembali ke E6. Maka dilanjutkan kuda memukul gajah, raja memukul kuda. Kuda ke F4 skap, raja berpindah ke F7, menteri ke H5 skap, dan disini atikan hot skes manonton menyerah. Ketika permainan dilanjutkan, maka langkah terbaik ialah G6, dan setelah gajah memukul pion, pion memukul gajah. Dan setelah menteri memukul pion skap, raja kembali ke F8, maka kuda ke E6 skap mat. Luar biasa ya teman-teman, partai dari wanita hebat kita, kira di karis masuk kanda. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Disini, Iren karis masuk kanda sebagai putih, memulai langkah dengan pion ke E4, pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Roy Lopez. Biasanya, dari permainan cukup banyak grandmaster yang sudah kita saksikan, kuda berkembang ke F6, dan pertahanan berlinik adalah sesuatu yang banyak digunakan. Dan disini, aneh lebih memilih dengan pion ke A6 mengusir gajah, gajah ke A4, kuda ke F6. Dan sebagai informasi, variasi ini disebut dengan variasi kolombus. Dan di posisi ini, Iren tidak melindungi pion dengan langkah simpel, tetapi memajukan pion ke D4. Lihat teman-teman, inilah yang saya katakan bahwa permainan ini cukup agresif. Dan disini tentu saja hitam memukul pion, dan rokade. Yaitu membuka, benteng ke depan langsung menusuk ke siap raja, dan bergetupun dengan menteri. Pion ke B5 mengusir gajah, dan tanpa menyelamatkan gajah teman-teman, pion ke E5. Lihat langkah ini. Dan disini, langkah terbaik, yalah dengan kuda harusnya memukul pion. Dimana semisal benteng yang memakan, tetap mempertahankan ancaman terhadap raja, maka dapat dilanjutkan dengan pion memukul gajah. Dimana semisal kuda memukul pion, maka rokade. Kita lihat, disini hitam maupun putih, masih cukup sebanding teman-teman. Kita kembali. Namun rupanya, hitam lebih memilih menyelamatkan kudanya, dengan kuda ke D5. Dan untuk itulah, irin juga menyelamatkan gajah, dengan gajah mundur ke B3. Dengan tempu mengancam gajah, tetapi dengan tujuan utama, menyerang pion lemah, F7. Dan disini kuda menyelamatkan diri ke B6, pion ke C3. Dengan jelas, lagi-lagi menawarkan pion, dengan harapan pengembangan kuda. Lihat, kuda akan bermaneuver ke petak yang lebih aktif, dan langsung mengancam gajah. Disini rokade, gajah ke B4. Langsung menguasai diagonal yang sangat penting ke depan, bagi hitam. Kita akan lihat. Gajah ke B7. Dengan jelas, disini juga hitam, berencana untuk, secara tidak langsung, menekan pion lemah G2 ke depan. Benteng ke C1, menguasai semi, file terbuka, dari file C, sehingga kuda ke A5. Mengancam gajah. Gajah ke C2, lihat teman-teman. Gajah ke C2, kemungkinan, bisa dilanjutkan dengan bantuan menteri, maka akan ada ancaman sekalmat ke depan. Dan disini, pion ke D5. Ini langkah yang cukup terburu-buru dan juga agresif, tapi langkah yang kalah tempo dari hitam. Kita akan balik sebentar. Di posisi ini, langkah sederhana, kuda ke C4. Menyatukan kuda satu sama lain dan juga dengan tempo mengancam pion adalah salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. Namun, rupanya disini langsung pion ke D5, sehingga enpasan, gajah memakan dengan rencana menukarkan gajah. Dan disini adalah posisi kritikal di dalam permanen ini. Maka coba, teman-teman, jika Anda berada di posisi ini, apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini? Bagaimana, teman-teman? Ya, Iren memainkan langkah yang cukup agresif yang sudah saya katakan di awal dengan gajah memukul pion lemah H7. Sekak, teman-teman. Lihat langkah ini. Dan disini raja tidak menerima. Mungkin ada yang bertanya, Bang, bagaimana jika raja memukul gajah ini? Maka inilah yang diharapkan putih, yaitu kuda ke G5 sekak. Kemana raja melangkah? Raja sebaiknya mundur, sehingga menteri ke H5 ada ancaman sekakmat. Percaya itu tidak, langkah terbaik adalah menteri harus merangumkan dirinya, sehingga jelas di posisi ini, putih lebih baik. Dan untuk itulah, di posisi ini, hitam memainkan dengan raja berpindah ke H8, barulah gajah memukul gajah, dan hitam lebih memilih gajah memukul kuda, dengan hal yang sama mengancam menteri. Menteri memukul gajah, lihat teman-teman. Langkah menteri memukul gajah, akan memundurkan gajah, dan juga ada support menteri untuk mendukung putih melakukan sekakmat. Dan di sini, menteri memukul gajah. Gajah mundur, dipilih ke B1, dengan harapan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sehingga langkah simpel pion ke G6. Kuda ke E4, lihat teman-teman, langkah kuda ke E4, dengan tempo mengancam menteri, dan juga membuka space menteri putih untuk melakukan sekak. dimana setelah menteri berpindah, menteri ke C3 sekak. Lihat, sangat berbahaya, raja tidak bisa berpindah, karena jelas, akan ada ancaman sekak, dan meng-forking menteri dan raja. Dan untuk itulah, pion ke F6. Tapi ini pun sama saja, dimana setelah, kuda memakan, tepat di posisi ini, hitam menyerah. disini mengancam menteri. Apabila kita lanjutkan, semisal, langkah wajar menteri menyelamatkan diri, ke peta F7 tentunya, maka ada menteri ke H3 sekak. Raja ke G7, maka lihat teman-teman, apa yang harus kita lakukan di posisi ini. Ya, dengan benteng, memukul pion. Langsung, mengancam ke raja, dan disini juga mengancam menteri. Apabila disini menteri memukul benteng, maka jelas, menteri ke H7 sekak. Tidak ada pilihan, kecuali raja memakan kuda, maka sekak mat. Lihat teman-teman. Dan apabila di posisi ini, raja memakan kuda, maka jelas dengan menteri ke G3 terlebih dahulu sekak. Raja ke G5, menteri ke G3 sekak. Raja tidak mungkin kembali karena sekak mat, raja ke H5, benteng ke E5 sekak. Apabila pion menutup sekak mat, raja ke H5, maka benteng terlebih dahulu memukul menteri, dimana menteri ini melindungi pion, maka apapun yang terjadi, sekak mat, teman-teman. Bagaimana kawan-kawan, permainan yang cukup agresif, dari pecatur kita Indonesia, Iren, Karisma Sukandar. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita, di dalam bermain catur selanjutnya. Dan seperti biasa, di akhir sesi permainan, kita selalu memberikan Fajl. Selamat menjawab, melalui kolom komentar. Ini deh teman-teman Fajlnya, temukan langkah terbaik bagi putih, dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin, bagi jawaban yang benar, sehingga semua sahabat pecinta catur, dapat melihat dan mengetahui jawaban Anda. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur terbaru dari Indonesia, dalam Olimpiadi Catur. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini, dengan cara like, sehingga algoritma YouTube dapat membaca video ini, dan semakin banyak ditemukan oleh sahabat pecinta catur. Dan jika ada saran ke depan, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan kami akan sangat senang membaca komentar Anda. Dan jika ada rukis, tentunya kami akan berusaha membuat derikusan Anda. Dan mari juga kita support terus percaturan KT Indonesia yang semakin jaya. Salam, Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.